Welcome back to my YouTube channel Back again with me, Faris Taufik The Most Untuk fulboritasi content creator in Indonesia What's up guys, what happened? Mungkin kalian udah salfok dengan box yang ada di belakang gue ini, ya kan? Kita bisa lihat ya Guys, set of my title, gue bakal review dan unboxing Indonesia National Team Home Jalci 2020 by Mail Sports Yang dimana gue kemarin barusan beli juga Dari official Garuda store ya Kalian bisa lihat dengan di packaging pake box set ya Seperti yang kalian lihat di social media mungkin udah banyak juga yang review Seperti Coach Justin, Bang Imam Cross dari Top Store Dan temen gue juga ada lokali jersey, Bang Spidey mereka udah review juga Dan ini saatnya gue untuk berkesempatan mereview jersey kebanggaan negara kita Jersi Timas Indonesia Yang kita lihat juga packagingnya cukup lumayan rapi Dengan bubble wrap, kita review sedikit aja Ini memperlihatkan bahwa official Garuda store Menjunjung keselamatan dari produk yang mereka jual untuk customer-customer mereka So, sebelum kita unboxing dulu ya Kita bakal bersihin dulu pake tisu basah temen-temen Ini sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap virus COVID-19 Yang dimana ini juga berpotensi menempel pada benda-benda yang dikirimkan dari luar kota gitu ya Oke, kita lap dulu Karena menurut gue ini cukup banget Karena kan kita tau juga tisu basah ini kan mengandung alkohol Oke, jadi buat temen-temen yang sering menerima paket juga boleh Untuk pake tisu basah atau nggak pake hand sanitizer Atau nggak pake carian desain viktan Oke, so We don't enable to do Here we go Kita buka bareng-bareng paket dari official Garuda store Oh my god Udah keliatan temen-temen Gila, ini sebenernya gue suka banget sih Packaging dari Garuda store ya Mereka bener-bener double protective banget Untuk melindungi paket ini Oh my god Udah keliatan men Bentar, wait, wait, wait Oke Yuk Damn Yup, ini kemarin memang kebetulan gue Emang beli dua jersey ya Ini jersey training Dan ini jersey untuk match Dimana ini jersey home Oke, yang training kita taruh dulu Karena mungkin next Insya Allah gue bakal review juga temen-temen Dan gue juga dapet Oh ini plastic bag ya Dari official Garuda store temen-temen Official Garuda store Di belakangnya ada tulisan hashtag kita Garuda Dan kita sedikit review untuk box setnya temen-temen Men Kita bawa dulu Wah, legit cuy Legit parah Legit banget Cuman ini kayak gue masih norah aja gitu Gue ngeliatnya Walaupun gue sebenernya udah ngeliat dari Social media ya Dari temen-temen yang udah nge-review Dari Instagram, dari Youtube Cuman sensasinya tuh beda banget temen-temen Kalo misalkan temen-temen juga Megang langsung box setnya Apa? Iya, box setnya gitu ya Oh my god Ini Oh man Legit parah sih Ini kalian bisa liat ya Langsung kita review di bagian depan Ada terdapat lambang negara kita Pancasila yang berwarna emas ya kan Dan di bawahnya terdapat tulisan Indonesia National Team JRC 2020 Yang di bawahnya juga ada logo PSSI Sebagai asosiasi federasi sepak bola kita Dan di sebelahnya ada logo Millsport Dan kita liat juga di belakangnya tuh kayak seperti ada watermark gambar daun-daun gitu ya Menurut gue ini juga keren banget sih untuk detailnya Sumpah Wow Terus disini ada tulisan logo dari Mills dan PSSI Di bagian samping ada tulisan Kita Garuda Sama juga hashtag Kita Garuda juga di bagian samping Bagian lain Dan di bagian belakangnya ini ada tulisan Indonesia National Team JRC 2020 Terus disini ada barcode ya Barcode itemnya football jersey Deskripsinya home Indonesia player issue Color red Size M Terus ada barcode-nya Oke Emang gue emang kemarin beli size M Buat temen-temen yang udah mungkin penasaran ya Mungkin ada yang belum tau juga Mungkin ada yang udah tau ya Kalian bisa liat lagi Dan yang pasti gue first impression Gue bakal unboxing Team Lens Indonesia home jersey Oke One Two Three Oke temen-temen kalian udah liat ya Sekarang waktunya gue Masih ditutup temen-temen Ini dia pake kayak kertas gitu Ada hole-nya Ada lubang-lubangnya gitu Oke di atas kita langsung menemukan sebuah sertifikat Dari kartu Ih tebel banget cuy Bentar 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 Dari sekian klub-klub Indonesia yang biasa pake sertifikat Ini Tebel banget kokoh Ya sertifikat kaosnya Sebuah harapan untuk menores sejarah Berawal dari dukungan kita semua Dan ada tanda tangannya Pak Iwan Bule ya Ketua Umum PSSI Ada logonya juga PSSI Dan Mills temen-temen Wow Men kalian bisa liat ya Masih ditutup lagi loh Gila ini bener-bener Bikin gue penasaran Ya kita pelan-pelan sih Gue gak pengen Robek gitu kertasnya Oke pelan-pelan Ah robek temen-temen Oke pelan-pelan aja Wah Aduh saing banget Wah Wow Wow Man Wait wait Masih ada lagi gak? Oh gak ada Dan terdapat Di belakangnya tuh ada logo Mills Oke Yops kita taruh disini dulu boxnya Setelah kita review Kita pake enanger dulu temen-temen Biar kita enak reviewnya Dan temen-temen juga bisa liat Tampilannya seperti apa Wow Legit men Oh my god Oke kita liat Untuk tampilan depan Sekilas seperti ini Oke mungkin Sama seperti yang kalian liat Di social media Dan untuk tampilan belakangnya Seperti ini Temen-temen Yuk kita liat Dan oke temen-temen Sejatinya sebenernya Mills dan PCC ini Sebenernya merilis Dersi mereka di tanggal 3 April 2020 Yang dimana Awal bulan April itu Sebenernya udah Dalam masa Indonesia Sedih gitu ya Karena kita juga Menghadapi Wabah pandemi virus COVID-19 Yang dimana Dengan adanya wabah tersebut Akhirnya Mills menunda Launching mereka 2 minggu kemudian Dengan Rasa bentuk peduli mereka Mereka juga menyumbangkan APD Untuk tenaga medis Yang lebih membutuhkan Dan akhirnya Kita bisa melihat Bareng-bareng Jersi kebanggaan Timnas negara kita Pada tanggal 17 April 2020 Ya Tepat 2 minggu Setelah jadwal Awal Dari resmi yang mereka Canangkan Dan kita liat temen-temen Ini sebuah Sebuah comeback Savage Yang sangat luar biasa Dari Our local brand Mills Ya That we know After 12 years Our national team With Nike Yang dimana Kita terakhir Menggunakan Brand lokal itu Pada tahun 2006 Yang dimana Pada saat itu Istan Ali Dan kawan-kawan Menggunakan brand Bernama Gazali Garmen Yang digunakan Untuk event Pra-piala dunia 2006 Kita juga Pastinya udah kangen Dengan comebacknya Brand lokal Untuk jersey negara kita Dan Ini ditebus Sangat luar biasa Sekali Untuk timnas Indonesia Kita dari Mills Dan Wow Bukan kaleng-kaleng cuy Asli Oke Kita langsung Review ke Dalam jerseynya Temen-temen Untuk jerseynya Sebenarnya Mills Ini menggunakan Bahan Polymicro Ultrasoft 6 treatment Yang dimana Ini material yang Diklaim oleh Mills Sebagai bahan yang terbaik Untuk jersey timnas kita Yang dimana Bahan ini juga sedikit Berbeda dengan Yang digunakan Untuk versi replika Yang mungkin Insya Allah Next Semoga gue juga Berkesempatan Untuk review Yang versi replika Yang dimana Yang versi replika Itu menggunakan Bahan Polymicro 3 treatment Ya Sedikit berbeda Dengan Jersey versi Playrisu Karena di Jersey versi Ada Emble-emble Ultrasoft Yang dimana Ini pasti juga Mengedepankan Kenyamanan Untuk pemain Timnas kita Agar mereka Bisa meningkatkan Profuma Mereka di Lapangan Ketika mereka Bertanding Dan pastinya Kita lihat Di depan Terdapat Watermark Watermark Sayap Garuda Ini menggunakan Sublimasi Waterbase Dan gue suka Untuk Detailingnya Bener-bener Kelihatan Sayapnya Bener-bener Gagah Karena Ditaruh Di bagian Pundak Di bagian Bahu Jadi kesannya Kita punya Sayap Dan ini Wow Keren Untuk di bagian Belakangnya Sebenernya Polos Dan Untuk Kainnya Sebenernya Kalau gue pegang Memang halus Dan terkesan Lebih ringan Dan untuk Polanya Dia menggunakan Model T-shirt Di sini ada Potongan Di sini juga Ada Double Knit Jahitannya Lumayan Cukup Kuat Dan rapi Pastinya Kalian bisa Lihat Langsung Kita lihat Di bagian Kerahnya Ini Menggunakan Model O-neck Dengan kombinasi Rip Berwarna putih Berwarna putih Yang mana Ini mengingatkan gue Dengan Timnas Indonesia Pada tahun 2007 Ketika kita berkiprah Di event Piala Asia 2007 Dengan kombinasi Warna putih Dan kita udah sama Nggak Kombinasi dengan warna itu Terakhir 2014-2016 Itu juga Nggak terlalu dominan Jadi kayak masih ada Warna hijau Yang lebih dominan Daripada warna putihnya Dan kalau kita lihat Memang di jelsi Tahun ini Timnas Hanya pure Warna merah putih Sesuai warna Bendera negara kita Indonesia Di bagian Lengan teman-teman Dia walaupun Tidak menggunakan Rip Tapi memang Jelsi ini memang Sangat lentur sekali Kalian bisa lihat Wow Elastis cuy Elastis Parah jelsi ini Bener-bener punya Daya lentur yang Sangat bagus ya Untuk kualitasnya Oke Langsung kita ke Bagian logonya Teman-teman Logo dari Mills ya Logo yang sangat gagah Seperti Helm Para Kesatria Romawi Jaman dulu ya Kita lihat Dia menggunakan Bahan yang sangat Legit teman-teman Dia menggunakan Bahan High Density 3D TPU Yang dimana Bahan ini juga Sangat bagus sekali Dengan kualitas yang Cukup keren Dan kalian juga bisa lihat Teman-teman Untuk Detailnya dia Glowing ya Logonya Bener-bener rapi banget Tidak ada sedikit Cacat pun Atau detail yang Hilang dari Logo Mills So Next Kita langsung ke Logo dari Timnas Indonesia Yang Wow Kalian bisa lihat Teman-teman Ini sebenarnya Materinya juga Menggunakan High Density 3D TPU Yang kita lihat Juga memang Logonya timbul ya Dengan Beji berbentuk Lingkaran ya Circle gitu Kita lihat Memang warna emas Di burung Garudanya Memang sangat-sangat Mengkilap Dan pasti Menyilalkan mata Oke Kalau kita lihat Memang ada sedikit Perbedaan dengan Jersey-Jersey Timnas kita Sebelumnya Yang dimana Jersey Timnas kita Yang sekarang Dari Mills Untuk logo Garudanya Di belakangnya Sedikit ada Motif-motif Dari rantai gitu ya Itu memiliki Filosofi Keterikatan kita Saling menguatkan Dalam Negara kita Indonesia Dan ini Salah satu Filosofi yang cukup Keren Sampai logonya aja Ada filosofinya Teman-teman Dan kita juga Sangat terlihat Gagah dan bangga Ketika menggunakan Jersey Timnas ini Dan untuk di bagian Detail Langsung kita lihat aja Teman-teman Di bagian luar Kalian bisa lihat Ada teknologi Extra cool ya Yang terdapat Di bagian bawah Kanan Jersey Dan teknologi ini Sebenarnya Diklaim Dari Mills Indonesia Agar Jersey ini Nyaman digunakan Oleh pemain Dan pastinya Cepat sejuk Cepat dingin Cepat kering Yang dimana kita Sebagai pemain Bulat juga pasti Agar isih Kalau misalkan Kita memakai Jersey yang Besah gitu ya Langsung di sisi Seberangnya Kita bisa melihat Ada authentic Tag Dari Mills Yang ditaruh Di bagian bawah Kiri Jersey Bagian depan Dia menggunakan Material Heat transfer paper Yang sangat bagus sekali So Langsung kita ke Bagian belakang Inilah Ada detail Tulisan PSSI Yang dimana Dicetak Dengan menggunakan Bahan rubber Plastisol Ini kita bisa lihat Detail sekali Untuk tulisan PSSI Pada jersi ini Dan mungkin Banyak banget kemarin Rame banget Di sosial media Bahwasannya Banyak yang gak terima Di taruhnya Logo PSSI Atau tulisan PSSI Di jersi ini Kenapa? Karena Gue gak tau Teman-teman Di sosial media Pencinta sepak bulan nasial Gue gak tau Kenapa mereka protes Apa alasan kalian Untuk memrotes hal ini? Jujur ya Ini gue gak dibayar PSSI Gue gak dibayar oleh pihak manapun Gue gak dipengaruhi oleh siapapun Cuman gue pengen Kalian penonton gue Pinter dan Menggunakan rasional kalian Untuk berkomentar Pada sesuatu hal Yang menurut kalian Yang ya Menurut kalian salah Tapi ini Tidak salah teman-teman Karena kenapa? Coba bayangin Kalau tidak ada PSSI Negara kita gak bakal ada sepak bola Udah Simpelnya seperti itu aja gitu loh Apa yang kalian termasalahkan Itu sebenernya sepede banget Dan itu Gak penting gitu Dan apa yang kalian Rame-rameikan Kalian ingin Menghilangkan logo PSSI Di Jersey Timnas Itu gak bakal mempengaruhi Produksi Jersey Timnas Dari Mills Btkankan sekali lagi Gak ada Omongan kalian gak ada Gak ada ngaruhnya gitu loh Karena men Pak Iwan Bule aja sampai bilang Kenapa Mills menaruh Logo tulisan PSSI disini Itu sengaja Karena PSSI ingin Bertanggung jawab Atas Prestasi Timnas Untuk next event Kedepannya Yang dimana Kita juga berharap Memang Jersey ini Semoga memiliki berkah Untuk membawa prestasi Ke negara kita Dan itulah kenapa PSSI Memasang nama mereka disini Ini sebagai salah satu Bentuk yang menurut gue Gentle ya Gentle dan Salah satu Statement yang sangat Berwibawa dari Pak Ketum PSSI kita Pak Iwan Bule Dan gue sangat setuju banget Itu alasan yang menurut gue Make sense sekali teman-teman Oke Langsung kita Ke bagian dalam Jersey Timnas Indonesia Kita lihat ada detail apa aja Kita lihat di bagian Peter Band Di bagian Peter Band Terdapat logo Mils Dan ada tulisannya Mils Ini menunjukkan bahwa Ini produk keluaran mereka Dan ada tulisannya Official Product Dan ada logo Garuda Logo Mils Ada CSW CSM Dan di bawahnya ada Semboyan negara kita Yaitu Bineka Tunggal Ika Dan oke Ini di dalamnya tadi Ada tag ya Hang tag Gue belum sempet lihat Ada hang tag nya Teman-teman 3 lembar ya Oke langsung kita ke bagian bawah Oke Disini ada Washing treatment Teman-teman Ada washing treatment Disini ada tulisannya Material juga 100% polyester made in Indonesia Terus ada Bahan tag dari Woven Dengan logo PSSI dan Mils Teman-teman bisa lihat Disini Oke Dan detail selanjutnya Adalah Peter Band Dengan tulisan Hashtag kita Garuda Ini sama kayak yang di Box set tadi ya Sama kayak di box set Terus sama kayak yang di Polybag dari Garuda store ya Kalian bisa lihat Teman-teman Mungkin Oh Teman-teman Sangat terpukau ya Untuk tampilan Jersey Timnas kita Yang dimana mungkin Teman-teman pasti juga Pengen beli Gitu kan Pengen beli Dan gue pengen Paparkan harganya Jadi Jersey untuk Timnas negara kita Sekarang Dibanderol dengan harga 789.000 Untuk yang versi Play Risu Dan untuk yang versi Replika dibanderol Dengan harga 389.000 Sebenernya kalau teman-teman Lihat Apakah itu worth it Dengan harga segitu Dengan kita dikasih Box set Sertifikat Jersey Kualitas Filosofi yang terkandung Teknologi Apalagi Kalau menurut gue ini Bener-bener worth it Teman-teman Worth it banget Dan untuk Rating Menurut gue Untuk di jersey ini ya Gue bakal kasih nilai 9,9 Dari 10 Untuk jersey Timnas kita Karena menurut gue ini Salah satu comeback Yang savage sekali Dari Mills Untuk Timnas kita Indonesia Sangat keren sekali Mereka memberikan Jersey yang terbaik Untuk Timnas kita Pastinya Oke So Gue tadi Pake SSM Teman-teman juga Udah bisa lihat Ya kan Gue pake SSM Yang dimana Itu gue Gue gak tau Gue antar pake SSS Atau SSM Karena yang untuk di jersey training Gue juga beli jersey SSM Emang sengaja gue beli beda Karena nanti gue pengen Komparasi Untuk perbedaan Size-nya seperti apa Oke Mungkin Abis ini gue langsung pake aja Untuk on-fit badinya Seperti apa Jadi teman-teman Langsung lihat aja Jadi on-fit badinya Seperti ini Oke teman-teman Mungkin teman-teman Yang pengen beli jersey Timnas Indonesia Kalian bisa juga beli Di official akun Dari mail sendiri Dan pastinya Kalau gue ini belinya Di official Garuda store Jadi teman-teman Bisa langsung Cek aja Di instagram Dari official Garuda store Karena disitu juga ada Nomor whatsapp Yang tertera Yang mungkin teman-teman Bisa hubungin Dan langsung order aja Di Garuda store Yang dimana Setiap Pembelian produk jersey Mails Untuk Timnas Indonesia Entah itu kalian yang beli Yang versi player isu Versi yang replika Versi training Itu kalian mendapatkan Satu gift Satu bonus Merchandise Dari Garuda store Kalian bakal Dapat hadiah yang random Entah itu bisa Pouch Entah itu bisa Handuk Shell Atau rubber Atau gantungan kunci Terserah nanti Garuda store Ngasihnya apa Dan itu berlaku Selama virus pandemi Corona ini Dan ini juga Sebagai bentuk Memperingati Hari ulang tahun PSSI yang ke 90 tahun Kemarin ya Jadi bonusnya Masih ada Jadi buat teman-teman Langsung gas aja Kalau pengen beli Kalian bisa Dapetin bonus Dari Garuda store Dan mungkin Sekian itu aja Teman-teman Gue sangat-sangat Terpukau Intinya Dengan jersey terbaru Dari Timnas Indonesia Dan ya Mungkin sekian itu aja Review gue kali ini Dengan Timnas Indonesia Home Jersey 2020 by Mill Sports Yang dimana Gue sangat excited Dan mungkin buat teman-teman Kalau kalian suka dengan video ini Please give me thumbs up Dan jangan lupa juga Berikan komentar kalian Untuk jersey Timnas terbaru Indonesia Di kolom komentar di bawah Ya kan Dan jangan lupa juga Untuk support gue terus As always Dengan klik tombol subscribe Yang ada di bawah Dan kalau kalian udah Klik tombol subscribe Yang ada di bawah Jangan lupa untuk Tune on Di notification Agar kalian jadi orang pertama Nonton video-video terbaru Dari gue Selainnya Okebor Dan jangan lupa juga Untuk follow akun Instagram gue Di Atvaristofik Dan akun toko jalan gue Di Atfrizzgoods Dan Atfrizz.supply Karena gue juga pasti Update-update Tentang berita JRC Di Liga Indonesia Oke And I'll see you next video Oke Ciao Bye 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 selamat menikmati